Lima hari menanti kabar, jenazah Triyono, pekerja proyek korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka. Keluarga histeris, korban yang baru bekerja satu setengah bulan di Papua pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Lima hari menanti ke pulangan jenazah Triyono, korban penembakan KKB di Papua, keluarga histeris saat jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Wates, Kecamatan Kedung Jati, Gerobogan, Jawa Tengah. Ibu korban nyaris pingsan, sementara Nur Hasanah, istri korban terpukul, mendapati suaminya kembali dalam kondisi tak bernyawa. Kabar kematian korban diterima oleh pamannya dari rekan korban. Satu setengah bulan terakhir, Triyono bekerja di Papua tidak pernah menghubungi keluarganya. Istri korban bahkan sempat berusaha mencari kabar korban dan keberadaan Triyono melalui istri rekan kerja korban. Setelah berhasil dihubungi, justru kabar duka yang diterima. Triyono tewas tertembak KKB bersama dua rekan kerjanya. Semoga harapan keluarga ya, pihak-pihak yang terkait bisa membantu pak harapan sini, bisa membantu apa yang ditimpa oleh keluarga ini, keponakan saya. Triyono merupakan tulang punggung keluarga, meninggalkan istri, tiga anak, dan kedua orang tuanya. Keluarga meminta pelaksana proyek serta pemerintah bertanggung jawab atas penembakan KKB yang menewaskan Triyono. Dan memberikan hak korban. Lantaran korban bekerja membangun proyek gedung kesehatan pemerintah Papua yang seharusnya mendapat perlindungan dan keselamatan. Dari Gerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AINews, melaporkan.